Sejumlah warga menaruh harapan besar menjelang debat capres soal isu pertahanan dan geopolitik diantaranya soal Palestina dan masa depan Indonesia. Dan berikut pandangan sejumlah warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Israel, Palestina, di mana ini sudah menjadi isu geopolitik global dan kita sebagai negara muslim terbesar juga mempunyai ikatan yang sangat cukup kuat dengan Palestina. Dalam isu keamanan ini, kita ketahui bersama bahwasannya keamanan merupakan suatu entitas atau kesatuan dalam suatu negara. Nah, dari keamanan ini bisa menjamin bahwasannya keamanan rakyat itu adalah suatu tanggung jawab dari suatu negara itu sendiri. Maka dari itu kita membutuhkan suatu pemimpin yang sangat memperhatikan keamanan dari suatu negara untuk menjamin keamanan rakyatnya. Negara yang geografi yang sangat luas tentunya menjadi negara yang sangat seksi buat negara lain. Kalau tidak didukung oleh pertahanan dan keamanan yang kuat, dengan kepimpinan yang kuat, saya rasa akan berat ke depannya. Apalagi kita memiliki penduduk yang generasi milenernya sangat banyak yang membutuhkan pengembangan dan aktualisasi diri untuk mengembangkan Indonesia ke depannya. Pemirsa debat calon presiden dan calon wakil presiden diwarnai saling serang antar capres. Sejumlah aksi unik dan gimmick juga tak terhindarkan. Apakah akan ada kejutan baru seperti saling serang atau adu gimmick pada debat pilpres yang membahas isu pertahanan, keamanan hubungan internasional, dan geopolitik? Isu apa yang sebenarnya diminati oleh para pemilih? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar politik Hanta Yuda, kemudian pakar politik Ahmad Koirul Umam, dan pakar mikro ekspresi ada Kirdi Putra. Selamat petang semuanya, kita mau mulai dulu ke Mas Koirul Umam. Mas Umam, apakah ini akan ada elemen of surprise untuk debat besok dibandingkan dengan debat sebelumnya? Mas Umam? Ya, terkait dengan elemen of surprise, sangat memungkinkan itu terjadi. Karena bagaimanapun juga, dari kubu 01 dan juga kubu 03, tentu berkepentingan untuk meningkatkan elektabilitas yang sudah tertinggal dari kubu 02. Maka yang bisa dilakukan adalah menciptakan political point sebanyak mungkin. Untuk bisa menciptakan political point sebanyak mungkin, maka dibutuhkan sebuah pola komunikasi yang besar kemungkinan, baik Mas Anis maupun Mas Ganjar akan menggunakan strategi yang sifatnya ofensif atau menyerang. Ada pun Pak Prabowo sendiri, tampaknya akan menggunakan strategi defensif atau strategi bertahan. Dan dari sisi ini, diakui atau tidak, secara tematik ini sangat Prabowo sekali. Jadi Prabowo banget. Tetapi bukan berarti bahwa kemudian Pak Prabowo bisa memandang sebelah mata, justru harus berhati-hati, karena kalau misal ekspektasi masyarakat relatif agak rendah kepada 01 dan juga 03, lalu kemudian dalam proses debat nanti bisa menghadirkan sebuah kejutan dengan berbagai argumen, narasi, atau sekedar kimik, maka hal itu bisa menjadi sebuah lompatan elektoral yang cukup signifikan. Hal ini sempat terjadi kemarin dalam konteks debat cawapres, di mana Gibran selama ini dipersepsikan sebagai cawapres dengan persiapan yang relatif minim, penguasaan tata kelola pemerintahan yang sifatnya lokal, tetapi kemarin ketika bicara tentang konteks hal-hal yang sifatnya makro dalam konteks isu tata kelola pemerintahan, ternyata dia cukup mumbuni atau menunjukkan efek kejut yang signifikan. Nah, oleh karena itu, tampaknya saya menduga baik kubu 01 maupun kubu 03 akan melakukan serangan terhadap hal-hal yang sifatnya cukup sensitif. Pertama, terkait dengan konteks isu netralitas TNI. Yang kedua, terkait dengan konteks akuntabilitas dan transparansi anggaran negara, khususnya terkait dengan pertahanan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, pengadaan dari sejumlah alutsista yang tampaknya dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini, membuka ruang bagi kritik sejumlah elit, terutama terhadap kebijakan yang ada saat ini. Nah, ada pun kemudian yang selanjutnya terkait dengan isu-isu hubungan internasional, tampaknya positioning Indonesia terhadap Palestina akan tetap menjadi prioritas isu, kemudian ditambah dengan konteks rivalitas super power antara Amerika dan China di Indo-Pacific region. Nah, kalau misal capres 01, cap 03 bisa menunjukkan di barangkali menjadi sebuah... Ya, terpaksa kubu dan kubu 03 bisa menjadi pelimbing sayur yang siap dikulek oleh kubu 02. Demikian, Pak. Baik, kalau Mas Umam tadi bilang, dipastikan ya, hampir akan ada kejutan yang sama, saling serang, juga ada juga sisi pertahanan dilakukan oleh Prabowo Subianto nantinya. Kalau dari segi gimmick sendiri, akan seperti apa Mas Kierdi, kira-kira pandangan Mas Kierdi begitu? Oke, kalau kita bicara tentang gimmick, kita harus lihat bahwa kalau dari sisi perbandingan, di debat capres pertama yang paling, kita bicara secara subyektif ya, bahwa banyak orang melihat bahwa cara membawakan itu paling bagus adalah 01 yang bisa di situ. Udah tepat waktu gitu ya, dan cukup tajam. Tetapi, kalau kita ingat bahwa yang punya gimmick-gimmick itu kan ketika menampilkan gemoy segala macam itu adalah 02. Nah, itu sudah direparasi, sudah diperbarui oleh kubu 01 lewat gimmick selepet. Kalau kita masih ingat ketika debat cawapres oleh Caimit. Nah, buat saya, itu yang akan kemudian digadang-gadang lagi oleh kubu 01. Bahwa akan mereka akan melakukan selepet pada kondisi saat ini. Karena mereka kubunya adalah kubu tentang perubahan. Jadi, kita bisa melihat, kalau dibilang bahwa apakah 02 akan punya nilai kelebihan di dalam hal ini, kelihatannya seperti itu. Tapi, tolong diingat bahwa Pak Prabowo adalah produk dari Menteri yang melihat sis pertahanan itu adalah dari military warfare. Saat ini, kita bicaranya kan nggak cuma military warfare, tapi juga ada proxy war, udah ada segala macam, ipo leksos, but itu serangan itu sudah bisa dilakukan. Jadi, non-military warfare. Itu yang kemudian selepet oleh 01. 02, menurut saya, gimmick-gimmicknya akan tetap bertahan pada gimmick-gimmick yang sudah dibawakan sebelumnya. Karena mau munculin gimmick lebih banyak dari ini, malah jadi nggak fokus. Sementara yang ditarget kepada generasi Z, yang bisa memilih saat ini, sudah masuk gimmick gemoy, misalnya. Seperti itu, sudah masuk. Nah, yang menurut saya, langkah yang paling strategis untuk 03. Adalah kalau mereka, ini nih, apakah mereka akan menggunakan strategi yang sama? Gimmick atau non-gimmick? Semua lain. Karena kalau kita bicara tentang substansi, substansi tanpa gimmick itu bisa nggak sampai. Nggak sampai kepada siapa? Nggak sampai kepada targetnya. Apakah targetnya generasi Z yang ingin ditarget ini atau millenial. Tapi gimmick tanpa substansi, jadinya juga omong kosong. Nah, sekarang pertanyaannya nanti yang benar-benar akan menentukan apakah 03 akan menggunakan gimmick dan apakah gimmicknya tepat atau nggak. Menurut saya perangnya sekarang sudah memulai harus masuk ke dalam tahap kemampuan untuk tampil public speaking di depan. Itu nggak bisa disangsikan bahwa debat capres dan debat cawapres yang dapat sentimen bagus adalah ketika bisa tampil dengan baik di depan. Nggak kemudian offside waktunya. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Pak Ganjar dan juga Pak Cain. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi persentase substansi nanti ini akan dominan atau lebih besar dibandingkan dengan gimmicknya. Kalau itu bacaan dari Mas Kirdi ya. Saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau kita bicara soal debat begitu ya, ini seberapa signifikan sih bisa mempengaruhi preferensi pemilih dalam pilpres kali ini? Ya, Vita dan Sarah. Kalau kita lihat data terakhir kami survei di Polk Raking Indonesia itu pengaruh debat memang tidak terlalu besar. Kalau diperhatikan misalnya data yang menonton di data survei terakhir Polk Raking di bulan Desember sampai awal Januari terakhir kemarin, yaitu hanya 35-40 persen. Itu satu. Dari 35-40 persen yang menonton itu, hanya 30 persen yang menyatakan menonton penuh. Jadi sepenuh debat, sepacang debat itu. Dan dari yang menonton itu, yang bergeser pilihannya hanya 12-14 persen. Bukan 12-14 persen populasi ya, pemilih ya, tapi yang menonton. Itu pun tersebar ke tiga kandidat. Artinya, debat ini kalau ditanya secara kuantitas tidak terlalu besar pengaruh pergeserannya. Karena dari lihat dari sana, ternyata tidak mempengaruhi fluktuasi dinamika elektoral. Tetapi, menurut saya ini juga menjadi penting karena bisa mempengaruhi untuk menunjukkan performa si kandidat. Bagaimana mereka menyampaikan idenya, gagasannya, komunikasi publiknya, programnya, penguasaan masalah, penguasaan emosional, dan seterusnya. Itu penting. Terutama untuk segmentasi pemilih rasional. Tipologi pemilih rasional ini, berdasarkan data Sopi, juga mereka akan memperhatikan bagaimana penguasaan masalah, bagaimana program seluruhnya. Dan yang kedua, pemilih psikologis. Jangan lupa, mereka tidak terlalu fokus pada isu program dan sebagainya, tapi soal gimmick tadi. Soal bagaimana mereka mengirimkan pesan-pesan yang terkait dengan gimmick politik yang dikirimkan kepada publik, itu juga mempengaruhi pada pemilih psikologis. Dan kalau pertanyaannya tentang instrumen debat, tentu debat ini kita harapkan menjadi semacam instrumen untuk menjadi faktor diferensiasi antar kandidat, antar persangan kalon. Jadi harus kontras, sehingga penonton itu menyaksikan debat, mereka punya perbedaan. Soal programnya seperti apa, soal tawaran yang terkait isu besok itu, politik pertahanan keamanan hubungan internasional dan geopolitik tentunya. Yang kedua adalah bisa menjadi instrumen penilaian publik tentang kompetensi, kemampuan si kandidat, bagaimana menyampaikan komunikasi, menyampaikan seterusnya tadi. Dan jangan lupa yang ketiga, ini juga menjadi instrumen untuk semacam menyerang lawan politik. Jadi instrumen debat itu memang instrumen untuk melakukan serangan secara politik. Dan itu penting menurut saya bagi masing-masing kandidat seperti apa. Dan jangan lupa dari debat besok itu ada juga kalau ditanya apakah ada potensi, akan ada kejutan. Menurut saya saya melanjutkan yang disampaikan oleh Mas Uma maupun Mas Girdi tadi, saya kira saya setuju. Dan mungkin yang paling ditunggukan publik nanti ada soal potensi saling serangnya. Potensinya apa kejutan? Yang satu adalah posisi Pak Prabowo hari ini. Tidak bisa diakui beliau semakin kuat di debat ketiga ini, Prabowo Gibran adalah incumbent. incumbent. Bukan hanya karena debat ini isunya, temanya sangat dekat dengan Pak Prabowo soal pertahanan keamanan. Tapi karena simbol incumbent-nya itu satu. Pak Prabowo adalah Menhan hari ini, Menteri Pertahanan. Yang kedua adalah Pak Prabowo kita tahu adalah simbol dari Presiden hari ini yang dilukung tanda petik oleh Pak Jokowi. Dipertegas dari pertemuan makan malam kemarin itu. Dan di sana wakilnya juga adalah Jokowi Junior, yaitu Mas Gibran. Dan yang ketiga, jadi simbol Pak Jokowi yang ketiga adalah elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran. Itu kan relatif paling tinggi. Sehingga meletakkan mereka posisi pada pusat tanda petik, pusat perhatian di debat ketiga ini dugaan saya. Mereka akan seperti posisi incumbent. Dan biasanya incumbent itu adalah strateginya defensive, bertahan. Dan potensi inilah akan dituduh. Kejutan pertama, bagaimana Pak Prabowo merespon serangan dari Mas Ganjar dan Mas Anies. Kejutan yang kedua yang ditunggu adalah serangan seperti apa, isu apa, bagaimana cara Mas Ganjar dan Mas Anies menyerang Pak Prabowo. Dan yang ketiga, yang ditunggu publik juga adalah apakah ada nanti dari isu ini, ada program yang meledak dalam benak publik. Apakah ada gimmick yang kuat melekat di benak publik. Dan terakhir, apakah ada blunder politik yang mempunyai pengaruh dasar. Itu saya kira yang akan berpengaruh pada dinamik elektoral. Nomor tiga itu yang mempunyai elektabilitas. Oke, itu variable-variable yang nanti berkomensi bisa menimbulkan elemen of surprise ketika debat nanti. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita jeda dulu. Khabar petangan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami. Oke, kita langsung lanjut ke Mas Uma. Mas Uma, kalau tadi Mas Uma menyampaikan bahwa dalam debat besok, ini Anies dan juga Ganjar akan tampil menyerang. Sementara Prabowo Subianto yang kapasitasnya hari ini adalah sebagai Menteri Pertahanan akan di posisi bertahan. Jadi kalau kita bicara soal tema debat besok, siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan, Mas Uma? Saya pikir akan sangat bergantung pada performa masing-masing. Oleh karena itu, kesiapan dari masing-masing betul-betul harus dioptimalkan. Kalau misalnya kita bicara tema, tentu Pak Prabowo cukup diunggulkan. Karena bagaimanapun juga bicara tentang strategi pertahanan, kemudian bicara tentang konteks ancaman di kawasan. Dan beliau adalah satu-satunya kandidat capres yang memiliki latar belakang militer. Sehingga paham betul bagaimana kemudian selah kebijakan dari isu pertahanan, kemudian geopolitik, termasuk dengan isu-isu yang terkait dengan hubungan internasional secara umum. Tetapi kalau misalnya kemudian Pak Prabowo ternyata flat gitu ya, secara persiapan juga kurang memadai, maka kemudian itu berpotensi akan menguntungkan pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3, Mas Anis dan juga Mas Ganjar. Oleh karena itu, dalam konteks ini betul-betul kesiapan dari 02 menjadi sebuah pertaruhan. Karena kalau misalnya kemudian dianggap performanya tidak begitu optimal, justru hal itu sangat merugikan bagi 02. Maka di level ini, yang perlu diantisipasi betul, yang cukup sensitif, salah satunya misalnya bicara tentang nomenklatur kebijakan, misalnya tentang terkait dengan konteks ketahanan pangan atau food estate, yang selama ini tentu tidak berada di wilayah Kementerian Pertahanan. Tetapi kemudian diserahkan kepada Kementerian Pertahanan dan muncul sejumlah catatan yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. Dan tampaknya kemarin dari kubu PDIP, kemudian dari kubu 01 juga sudah mulai mempertanyakan itu. Yang kedua, terkait dengan konteks akuntabilitas dan transparansi pengadaan alat utama sistem persenjataan. Karena bagaimanapun juga memang, kalau kita merujuk pada standar umum yang digunakan oleh negara-negara NATO, negara mereka umumnya menggunakan 2% dari total PDB atau Gross Domestic Product dari total kekuatan ekonomi mereka untuk anggaran pertahanan. Nah di Indonesia itu ada 386 triliun. Dan dalam konteks negara berkembang, tentu angka itu sudah cukup kuat, signifikan. Oleh karena itu, hal ini yang tampaknya kemudian akan dikejar betul oleh 01 dan juga 03, ibaratnya untuk meminta pertanggungjawab. Karena bagaimanapun juga terkait dengan pengadaan pesawat miris dari Qatar kemarin, memunculkan catatan meskipun juga sudah diklarifikasi, ditunda dan sebagainya. Oleh karena itu, ini menjadi pertaruhan. Kalau Pak Prabowo bisa menyiapkan ini dengan baik, maka ini adalah ibaratnya memasukkan capres nomor urut 1 dan capres nomor urut 3 ke ring boxing miliknya Pak Prabowo. Dan kalau misalnya kemudian mereka tidak siap dengan isu-isu ini, tentu Pak Prabowo memiliki dominasi yang cukup signifikan. Tetapi sekali lagi, tidak boleh di underestimate, karena di belakang Mas Ganjar misalnya ada Pak Andika, mantan Panglima TNI, ada Mas Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, kemudian di belakang Mas Anis juga ada ketua timnasnya, juga Marsda dari TNI AU. Jadi saya pikir semua ini akan menjadi kompetitif, yang terpenting bagi saya, ini topik-topik besar. Tentu tidak mudah dijawab hanya dalam 2 menit. Maka saya berharap jawaban-jawaban ini tidak hanya memantik ego dari elit, tetapi betul-betul masuk ke substansi, supaya tadi yang disampaikan oleh Mas Hanta, menjadi takaran kapasitas dari seorang capres untuk memimpin negara. Apakah layak atau tidak. Saya pikir rakyat kita punya kecerdasan untuk itu. Oke, kita ke Mas Hanta. Kalau Mas Hanta sendiri melihat bagaimana dengan masing-masing capres ini, keunggulannya dalam memahami ataupun menangani pertanyaan-pertanyaan dalam debat dengan tema kali ini? Ya, Sena. Tentu kita mengakui bahwa dari sisi isu, dari sisi penguasaan masalah, itu ada keunggulan Pak Prabowo. Itu kekuatan Pak Prabowo. Tapi, seperti tadi Mas Umam juga singgung, ini menjadi momentum bagi Pak Prabowo, akan menjadi potensi untuk menaikkan elektabilitas, bahkan dalam persepsi publik tentang performanya, tentang pertahanan keamanan, tapi kalau tidak berhati-hati misalnya dalam respon, itu bisa sebaliknya. Bisa menjadi seperti pedang bermata dua. Karena posisinya dalam inkambensi tadi, itu juga menjadi potensi. Mas Anis Waswedan itu memiliki kekuatan juga. Tentu memiliki selain punya pengetahuan tentang politik luar negeri, beliau juga punya kemampuan dalam menyampaikan komunikasi publik. Itu juga menjadi penting, saya kira, kekuatannya. Begitu juga Mas Ganjar dari sisi komunikasi publiknya, tentu punya kelebihan. Tapi soal isu, tadi sebenarnya sudah disampaikan, Pak Prabowo punya dirinya sendiri, itu punya kekuatan penguasaan terdadat isunya mungkin, dari sisi Pak Ganjar dan Pak Anis, meskipun tidak berkecimpung, saya langsung di isu pertahanan keamanan, tapi punya tim, tim pemenangan yang masing-masing, yang tentu saja menguasai berbagai macam isu. Nah, yang menarik hal yang lainnya, Sarah dan Vita, saya kira, debat ini kan menjadi menarik ya, isu-isu ini menarik sebenarnya. Tetapi di sisi yang lain, sebenarnya dekat, kurang dekat dengan isu-isu publik, itu menjadi tantangan bagi mereka. Karena bagi publik itu kan isu ekonomi, kesejahteraan, harga sembahku, lapangan pekerjaan, itu lebih seksi, lebih cepat memiliki pengaruh. Nah, tetapi ini juga saya kira isunya harus diturunkan, sehingga dari sisi isu ya, program, tapi dari sisi bagaimana mereka menyampaikannya, bagaimana kemampuan penguatan masalahnya, itu akan ditangkap publik secara umum tentunya. Nah, siapa? Publik yang disasar dan debat itu paling penting. Saya memberi catatan dua ini, yang paling determinan. Yang satu adalah, para pemilih yang belum menentukan pilihan, dan masih bimbang. Undecided dan swing voters. Mereka ini ada pemilih-pemilih, tidak hanya pemilih rasional, yang menunggu tentu bagaimana tawarannya, tapi dari sisi pemilih, pemilih psikologis juga, menunggu gimmick, gaya komunikasi, dan seterusnya. Itu yang disasar. Yang kedua, terakhir, ini yang saya kira perlu disoroti, adalah tentang, pemilih yang bersumber, bersumbu pada pemilih Jokowi, dan anti-Jokowi. Nah, ini akan terbelah nanti. Kalau ternyata, itu kuatnya di pemilih, ini akan beradu ini, seperti yang sudah ada, koreksi, revisi strategi Mas Ganjar, dia juga mendekatkan diri, pada bagian dari Jokowi, mirip dengan Jokowi. Nah, momen ini bisa menjadi, beradu siapa yang paling Jokowi, antara, Prabowo dan Ganjar. Tentulah Prabowo, yang unggul dari sisi ini, sehingga bagaimana, menyasar pemilih, yang puas dengan kinerja Jokowi. Apakah, ada tren migrasi, yang terus di pemilih Ganjar, pindah ke Prabowo. Dan tren surveinya, kan ini terus bergerak gitu. Yang kedua, adalah pemilih anti-Jokowi, yang repensasinya, ke Anies Waswedan. Jadi, yang lebih pada, anti-Jokowi, artinya, yang tidak setuju, dengan keberlanjutan, yang perubahan, itu ada di Anies. Sehingga, isu perdebatan, saling serang itu, kalau bicara subtansi, nanti tidak bisa terlepas, dari yang saya katakan tadi. Sungguhnya pada, menyasar pemilih, pendukung Jokowi, yang pro-Jokowi, yang puas, dan tidak puas, pada kinerja Jokowi, itulah yang akan mempengaruhi, migrasi pemilih nantinya. Oke, baik Mas Hanta, itu menarik sekali. Saya mau ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, kalau tadi kan Mas Hanta, sempat menyampaikan ya, bahwa debat ini, tidak berpengaruh signifikan, terhadap dinamika elektoral, masing-masing paslon, begitu ya. Jadi, kalau kita lihat, atau prediksi debat besok, persentasenya lebih besar mana? Akan menuju hal substansi, atau lebih ke gimmick? Buat saya, sebetulnya, siapapun yang kemudian, bisa memanfaatkan gimmick, untuk menjelaskan substansinya, akan cenderung unggul, di debat yang ketiga ini. Dan apa akan digunakan? Orang sudah mulai paham. Oh, iya, pasti, pasti, pasti. Jadi, kalau ditanya nomor satu, substansi. Tetapi, untuk bisa memenciptakan sentimen, apakah itu positif atau negatif, tentu saja yang diharapkan positif, itu suka atau tidak suka, itu betul gimmick. Logikanya gini, serahananya, 01 besok, akan mengekploitasi penggunaan gimmick, yang dipakai di debat kedua, yaitu slepet. Itu untuk, yang diselepet apa? Kekurangan-kekurangan, yang saat ini ada, di gudu, tanda petik ya, menhand, 02. Untuk menunjukkan, value berani, dan berani berubah. Itu kan yang diusuk 01, itu kuat sekali. Saya berani, berani bilang bahwa, itu akan digunakan oleh mereka, besok. Ya, dengan, dengan substansinya, saya bersekon oleh tim ahlinya. Sementara 02, dia akan tetap bertahan, kalau kita bicara gimmick, dan yang dihubungan dengan substansi, adalah dengan praktis, yaitu, sekali lagi, yang untuk mensasar, yang saya katakan tadi, generasi Z tadi, tetapi juga, bahwa dia adalah Jokowi. Dia bukan, Islam bukan mendukung program Jokowi doang. Ini kita bicara, 02 adalah Jokowi. Kenapa? Itu adalah teknik komunikasi, yang digunakan oleh Gibran, untuk meniru persis Pak Jokowi, untuk menciptakan bahwa, Pak Jokowi bersama 02. Dan itu adalah, menunjukkan bahwa, 02 adalah ahli seseorang yang handal, dan berani, karena Pak Jokowi terkenal berani, untuk berhadapan dengan pihak Eropa dan Amerika. Dan kemudian 03, ini agak repot buat saya, menurut saya ya, buat teman-teman 03 ini, karena, apakah 03, saya sepakat dengan, yang disampaikan Mas Hanta tadi, gitu ya, apakah lebih Jokowi mana nih, 02-03, ya, dan apakah, di 03 ini, sebenarnya anti program Jokowi, atau tidak sih? Nah, sebetulnya, 03 ini berpeluang, untuk bisa dapat, tanda petik, mendapatkan sentimen positif, yang cukup banyak menurut saya, kalau dia bisa menunjukkan, bahwa dia, support terhadap program-program, yang memang baik, dari Pak Jokowi, untuk Indonesia, tetapi, bukan orangnya, tapi programnya, sehingga siapapun yang jadi presidennya, programnya akan terus berjalan, jadi, nggak lagi kultus individu, nggak lagi, kemudian, sistemnya, teodal, aristokrat, Indonesia itu, modern gitu loh, itu bukan lagi melihat figur orang, tetapi program, dan, bagaimana pelaksanaannya, itu yang menurut saya. Oke, baik, terima kasih banyak, nanti kita sama-sama, menyaksikan, bagaimana jalannya debat besok, apakah ini akan, persentasenya lebih banyak, kepada gimmick, atau sustansi, atau mungkin, campuran antara keduanya, sekali lagi, terima kasih banyak, untuk Mas Kirdi, kemudian Mas Umam, dan juga Mas Hanta, atas waktu yang sudah bergabung, bersama kami di kabar petang, sehat selalu. selamat menikmati.